alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT ya teman-teman atas nikmat yang diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat sehingga kita malam ini bisa berkumpul kembali bersilaturahmi dan sambil belajar banyak hal ya di forum pengajian Bunda Khedijah ini nah pada kesempatan malam hari ini kita sudah bergabung Ustadz Iskandar sudah ada ya Pak Ustadz ya? sudah Bunda, sebenarnya sudah terdengar ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Iskandar, nama panjangnya saya belum tahu lagi ya Pak Ustadz ya jadi Pak Ustadz ini pengajar metode, belajar bahasa Arab metode TAMYIS yang saya tahu ini, beliau bertempat tinggal di daerah Jatiwaringin juga dekat dengan saya saya juga termasuk muridnya pernah belajar beberapa kali dengan Pak Ustadz ya jadi awalnya sebenarnya begini Pak Ustadz pengajian kami ini teman-teman dari SMA 8 dan ada teman-teman dari Fakultas Kedukerawan UI yang kami sama-sama ingin belajar banyak hal gitu ya terutama belajar Islam dan belajar tahsin juga gitu jadi ketika belajar tahsin ada beberapa yang kemudian kami menyadari bahwa oh ternyata belajar bahasa Arab itu sangat penting gitu ya jadi ketika kita ingin membaca dengan tartil salah satu definisi tartil itu adalah membaguskan bacaan dan mengerti tempat-tempat wakof gitu ya salah satunya ketika mau tahu di mana tempat wakof, tempat berhenti kemudian kita jadi sadar bahwa oh ternyata bahasa Arab itu penting sekali kalau kita nggak ngerti bahasa Arab gimana kita tahu kapan kita harus berhenti gitu ya kapan kita harus lanjut gitu nah berangkat dari itu semua dalam rangka agar kita bisa membaca dengan lebih dengan tartil dan kemudian bisa mentadaburi Al-Quran kita ingin belajar bahasa Arab dan seperti kita ketahui metode belajar bahasa Arab itu banyak metodanya kalau metode tamis ini yang saya tahu mungkin nanti dijelaskan lagi oleh Ustadz Iskandar metodenya memang lebih fokus untuk mengartikan Al-Quran jadi ada metode belajar bahasa Arab yang kita belajar conversation gitu misalnya ya tapi kalau ini memang lebih fokus ke mengartikan ayat-ayat Al-Quran jadi dengan Pak Ustadz saya waktu itu belajar mengartikan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, dan seterusnya gitu jadi ketika nanti kita membaca Al-Quran kita jadi bisa sambil memahami artinya sehingga jadi lebih berkesan di dalam hati bacaan kita juga jadi akan lebih khusyuk gitu ya kita akan lebih bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya gitu teman-teman mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lebih panjang lebar lagi oleh Ustadz Iskandar baik Ustadz Pak Ustadz siap bunda suaranya terdengar jelas ya jelas Pak Ustadz suaranya jelas bunda jelas-jelas jelas ya yang penting suaranya gambar gak apa-apa ya gak apa-apa Pak Ustadz putus-putus bunda putus-putus putus-putus gak nih suara saya tadi sempat putus-putus tapi sekarang baik saya coba dulu sebentar ya sebentar-sebentar sebentar-sebentar Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 belajar bahasa Arab silahkan ada enggak yang pernah belajar bahasa Arab selain metode tamiz Bunda titik lelah nih lelah pernah nih Oh Bunda lelah Bunda lelah Bunda sendiri mandiri-mandiri Oh Masya Allah mandiri Oto didak ya beliau terus di YouTube Oh Masya Allah pakai buku apa Bunda di YouTube nya Oh ya ada berapa jilid saya baru jilid satu baru belajar Oh ya Alhamdulillah harapannya apa Bunda mempelajari bahasa Arab itu harapannya apa sih harapannya yang pertama itu kan memang bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran betul dan sudah pasti harusnya seharusnya lah umat Islam itu mengerti bahasa Arab kebetulan anak saya juga kuliahnya bahasa Arab Oh Masya Allah Malaysia jadi Insya Allah kita punya usaha yang memang bergerak di bidang memerlukan bahasa Arab gitu saya mengelola travel umroh dan haji Oh Masya Allah ini mah tuh saya yang belajar saya nggak bisa makanya saya bisa aja bahasa Jerman Oh gitu Masya Allah kalau bahasa Arab belum belajar Oh gitu Jerman jejer kauman bukan Bunda Jerman beneran Pak Ustaz beneran ya baik baik nah Bunda nggak belajar sama putri atau putra yang di Malaysia Pak pendidikan bahasa Arab Merek di masih belajar juga saat masih kuliah di Malaysia cuman sekarang lagi ada di rumah Oh oke ya saya ini nih belajar jadi ini sama suhunya langsung sama Ustaz Wah Masya Allah ya baik Bunda jazakillah khair Bunda Lela ya Masya Allah Tabarakallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ya Bunda ada lagi selain Bunda Lela silahkan mohon mengaku bagi umat yang sudah pernah belajar bahasa Arab jangan-jangan ada guru saya disini gitu silahkan silahkan siapa lagi yang pernah belajar bahasa Arab Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Bunda siapa nih saya Ante Bunda Ante Boya Bunda videonya enggak memungkinkan untuk di ini ya memungkinkan sebentar ya silahkan Bunda Ante Masya Allah baik Bunda Bunda pernah belajar bahasa Arab Ustaz saya mengaku saya pernah belajar bahasa Arab sekarang kan ada yang di WA itu Ustaz sejak pandemi itu kan banyak ya terus saya belajar dengan buku sama Duru Sologoh al-Arabiyah terus saya ini kerja Ustaz jadi saya kerja dari pagi sampai jam 6.04 saya baru pulang nah jadi saya merasa itu saya pertemuan pertama tuh senang banget karena saya ya itu tadi sama seperti Lela bahwa saya sama kayak Mbak Lela karena ini bahasa Quran saya kepengen kayaknya sebagai umat Islam saya harus tahu saya sih minim sekali kalau saya Ustaz pengetahuan agama saya minim sekali saya sekolahnya sekolah enggak pernah sekolah agama yang benar gitu kerjanya juga bidangnya bidangnya seperti pada umumnya orang Indonesia biasa gitu ya nggak seperti teman-teman saya nih kayak Mbak Lela Mbak Oh jauh karena kan nggak pernah ditangka iya 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 iya-iya iya 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 imbihar semua Ustaz akhirnya saya menyerah saya sangat menyerah karena saya kerja 9 sampai Jumat dari pagi sampai sore iya 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 terus di rumah udah banyak urusan Sabtu Minggu Kadang banyak urusan akhirnya menyerah di pertemuan keempat Ustaz jadi saya gak terusin lagi dan saya merasa ini susah banget gitu ya baik kapok gak bunda ante? gak kapok makanya kemarin diajakin sama ustazah titrin sama ustazah nuli terus saya seneng banget saya kepengen banget ikut ustaz barangkali ada metode yang lebih mudah gitu masya Allah baik bunda ante alhamdulillah gak kapok ya ini kalau di buku yang buku tamis ini tulisannya anak kecil saja bisa yang pernah kecil pasti bisa pintar betul ya jadi betul anak kecil saja bisa apalagi yang pernah kecil di sini pernah kecil semua ya tapi kan ustaz katanya kan mengukir belajar di waktu seperti mengukir di atas batu kalau sudah dewasa gini udah gak di atas batu ini ya di atas air ya belajar sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air ya jadi nulisnya susah hilangnya cepat begitu ya jadi ngafalinnya begitu ya tapi umahat ya bunda ante bunda ante ante boleh ante boleh sih sebenarnya karena itu nama nama pamor ustaz nama bundanya ada disitu ya baik bunda bunda sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal fahamnya kita itu ya sebetulnya bukan karena memang kita tidak mampu ya bunda ya tapi memang itu tadi bunda kan bekerja kan dari pagi sampai sore kemudian durasi waktu belajarnya kan minim gitu ya meraja'ahnya kemudian menghafalnya dan lain sebagainya sehingga akhirnya apalagi gak pernah dipraktekan kalau bunda lela masya Allah sering dipraktekan ya kalau bunda lela kan kalau misalkan pas umrah ketemu sama orang Arab praktek gitu ya kemudian ketemu sama nemenin jamaah belanja setelah belajar nawar iya masya Allah ya jadi banyak iya betul alhamdulillah nah jadi begitu jadi memang praktek nah sekarang sebelum saya sebelum saya lanjutkan nih ada lagi gak selain bunda lela dengan bunda ante yang sudah pernah belajar bahasa Arab kesannya gimana sih bahasa Arab itu susah atau gampang sih bunda umahat semua kalau umahat itu bunda-bunda ya kalau satu bunda itu umun ya ada umun ada umahat silahkan umahat ya bunda-bunda yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan bahasa Arab ini ada yang bilang susah dari bunda iya bunda inda susah ya susahnya kenapa itu bunda gurunya materinya atau apanya kira-kira ya ya jadi susah tapi penting ya nah oke saya jelaskan ya umahat ya umahat itu sebetulnya 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 tujuan belajar bahasa Arab itu apa sih saya minta untuk 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 dijawab sama bunda indah bunda indah belajar bahasa Arab tujuannya apa sih bunda tujuannya iya tujuannya supaya ketika membaca Al-Quran kan kita lagi belajar tasin juga Ustadz oke dan ada yang memang hukumnya itu juga dibaca kalau satu kalimat atau satu kata gitu nah itu kita tidak bisa membedakan kalau kita tidak memahami artinya atau memahami tata bahasanya gitu ya iya tapi di samping itu kalau saya sendiri melihatnya kan enak juga ya kalau misalnya kita baca Al-Quran tuh terus kita langsung bisa paham dan merasuk gitu maksudnya kita jadi gak cuma sekedar ya maksudnya kalau membaca itu pasti udah dapet pahalanya juga tapi kan betul kalau misalnya kita juga paham apa yang di apa apa yang dimaksud dengan ayat itu kita juga jadinya kan lancep gitu ya langsung oh maksudnya ini jadi bisa bisa langsung mendapatkan maknanya gitu iya sip masyaallah barakallah jadi bunda tujuan belajar bahasa Arab itu intinya untuk memahami Al-Quran begitu ya insyaallah ini atas begitu sip oke makasih bunda indah barakallah fiqh jazakillah khair ada umahat yang lain barangkali bunda titin bisa di bisa di apa namanya tunjuk selain bunda lela bunda indah ada bunda ante ada siapa lagi nih yang bisa ditunjuk umahat jangan malu-malu ya silahkan saja untuk berpendapat ya saya ingin ini dari lombok Pak Ustadz oh Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz lagi lagi nyetir jadi gak bisa on oh Masya Allah silahkan bunda pendapatnya masih nyetir Pak Ustadz bisa tapi untuk untuk ini bisa untuk menyampaikan sambil nyetir bisa ya bunda tujuan belajar bahasa Arab apa bun memang kita se Arab memang untuk memahami Al-Quran ya nah jadi ada pengalaman gini waktu lagi saya ibadah haji tahun 9 eh tahun 2017 itu saya tuh ketemu sama umi-umi dari Palestina nah terus kita ngobrol panjang ngobrolnya sih pakai bahasa Inggris bukan bahasa Arab nah terus si umi-umi ini heram banget kenapa kok saya gak bisa bahasa Arab dia sampe kayak kaget gitu kok gak bisa bahasa Arab terus baca Quran-nya gimana dia bilang begitu malu banget tapi malunya tetep aja gak bisa mulai-mulai juga mudah-mudahan iya iya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakilah khair bunda siapa tadi bunda titin zakiah namanya oh masya Allah bunda zakiah zakiah itu artinya apa kan bahasa Arab iya cerdas ya Pak Ustadz ya iya kalau yang cerdas itu bukan zed bunda kalau cerdas itu bukan zed tapi zah pakai zah zaka d sama zed kalau zakiah dari zaka itu suci ya suci namanya zakat mengeluarkan harta zakat itu artinya yang mensucikan nah itu pakai z kalau yang cerdas itu zaka ya atau zakiah ya barakallah bunda jadi dua-duanya mananya bagus mau zakiah atau mau zakiah itu insyaallah namanya bagus ya barakallah bunda baik saya lanjutkan ya Umahat ya Umahat kalau di usia Umahat saat ini yang usia Alhamdulillah masih relatif sangat mudah begitu ya waduh udah jelisah 50 tahun iya Masya Allah yang relatif masih mudah jadi Umahat belajar bahasa Arab ini orientasinya memang dominannya ingin memahami Al-Quran dominannya saya tanyakan di beberapa majlis ta'lim yang saya juga ngajar mayoritas Umahat juga ibu-ibu yang belajar mayoritas seperti itu jawabannya ingin memahami bacaan Al-Quran gitu ya kemudian kalau baca apa namanya Al-Quran berhentinya di mana gitu ya kalau misalkan waqafnya jaraknya terlalu panjang itu kan harus berhenti karena nafas kita tidak kuat kalau nafasnya kuat mungkin bisa kita kejar tapi kalau nafasnya tidak kuat terpaksa kita harus berhenti di pertengahan kita harus membuat membuat terminal sendiri begitu ya kan sudah ada terminal-terminalnya wakaf tanda wakafnya kita mau buat terminalnya sendiri bagaimana itu nah kalau misalkan kita tidak mengetahui artinya kemungkinan besar akan ada salah arti salah potong contoh misalkan ada satpam panjang bajunya hijau ada satpam panjang rambutnya hijau bajunya menangkap maling kira-kira lucu atau enggak itu lucu itu kenapa karena ada kesalahan ada kesalahan pembelan ada kesalahan tanda wakaf kalau tanda wakafnya benar maka insyaallah bunyinya juga akan benar tapi kalau tanda wakafnya salah bunyinya juga salah baca Al-Quran pun demikian kalau misalkan kita salah berhenti disitu tidak tanda wakaf maka bisa fatal maknanya tapi memang tidak sampai berdosa tidak sampai umahat baca Al-Quran jadinya punya dosa enggak jadinya berdosa tidak tapi kalau misalkan umahat tidak belajar ya itu berdosa karena belajar Al-Quran dengan baik dan benar itu memang wajib fardu'ain tapi mengetahui tajwidnya itu fardu'kifaya mengetahui hukum-hukumnya ada orang yang baca Al-Qurannya lancar bagus tapi dia tidak faham tajwidnya tidak faham hukumnya cuma dia bacaannya benar nun sukun ketemu tak didengungkan nun sukun ketemu nun ditahan didengungkan dia sudah faham begitu karena mungkin menyimak dari teman-temannya ketika proses pembelajarannya tapi gurunya tidak menjelaskan materi tajwidnya itu banyak yang seperti itu cuma memang tidak kokoh kalau tidak didasari dengan ilmu begitu ya jadi belajar Al-Quran itu fardu'ain umahat wajib belajar Al-Quran maka dari itu ketika kita sudah Allah berikan hidayah untuk kita duduk di majlis ilmu untuk kita meningkatkan ilmu apalagi langsung kepada sumber ilmunya sumber ilmunya itu apa Al-Quranul Karim karena yang kita pelajari ini kalamullah firman Allah perkataannya Allah ucapannya Allah yang dimatu yang menciptakan alam semesta yang mengatur alam semesta yang menghidupkan yang mematikan yang menumbuhkan yang memberikan rizki dan lain sebagainya maka dari itu untuk kita memahami Al-Quran ini sebetulnya keharusan minimal kita faham kerti dari kata-perkatanya itu minimal kalau kita masih belum memahami tafsirnya kalau kita masih belum dapat mentada burinya minimal ketika baca kita faham yang kita ucapkan ini apa sih maknanya apa sih sehingga bisa sehingga kita bisa menghayati bacaan yang kita baca kalau misalkan Ummahat atau kalau misalkan kita atau kalau misalkan lebih besar lagi umat muslim tidak memahami bacaan yang dibaca tidak memahami apa namanya Al-Quran tidak memahami bacaan-bacaan salat maka kemungkinan besar penghayatannya juga akan akan kurang jadi memang tujuan tujuan kita belajar bahasa Arab untuk seusia Ummahat ini secara umum kita sepakati untuk kita memahami Al-Quran karena kita ingin memahami Al-Quran karena ingin kita memahami Al-Quran maka maka belajar bahasa Arab dengan busulogah Al-Arabiya saya bukan berarti mengkrisulogah Al-Arabiya karena kita tujuannya ingin memahami Al-Quran kalau belajar durusulogah Arabiya cocok bagi Ummahat yang mau misalkan apa tuh yang mau tinggal di Arab atau yang mau bercakap-cakap bisa bercakap-cakap dengan orang Arab tapi orang Arab pun biasanya ada bahasa Fushah ada bahasa Amiyah ya kan Bunda Lela faham tuh bahasa Amiyah pasti Bunda Lela banyak sering nawar kan ya sering nawar di apa namanya di warung warung pasti faham ya lebih jago Bunda Lela kalau misalkan berbicara bahasa Amiyah ya kalau bahasa Fushah itu bahasa-bahasa baku bahasa seperti di pelajaran bahasa Al-Quran bahasa di kelas gitu ya itu bahasa Fushah kalau kita belajar bahasa Arab melalui metode misalkan Dursulullah Al-Arabiyah atau misalkan ada lagi kitabnya Al-Arabiyah Liyghairi Natiki Nabiha kemudian ada banyak ya pelajaran materi-materi pembelajaran bahasa Arab ada sangat banyak itu rata-rata arahnya untuk kita bisa untuk kita bisa bercakap-cakap wahadasah conversation gitu ya nah jadi Umahat kalau misalkan pintunya masuk melalui Dursulullah Arabiyah atau materi pelajaran yang pada umumnya maka perjalanannya akan panjang gitu Umahat Umahat perjalanannya akan panjang ini nyampainya kapan ya kosa kata 30 aja kok susah apalagi nggak dipraktekin gitu ya yang dipraktekan nggak ada di dalam Al-Quran yang dihafalkan nggak ada di dalam Al-Quran akhirnya ambiar gitu kalau kata Bunda Ante akhirnya ambiar hafalannya nggak ada kenapa? karena apa namanya yang dihafalkan itu memang tidak dipraktekan nah tamiz hadir di tengah-tengah kerisauan umat yang ingin meningkatkan apa namanya pemahamannya terhadap Al-Quran gitu ya nah disini nama metodenya tamiz karena kita waktunya singkat jadi nanti Umahat silahkan saja bisa dicari ya di apa namanya di berbagai macam apa tuh informasi insyaallah ada banyak tamiz pusatnya ini ada di ada di mana tuh saya lupa Afwan Umat Bunda Titin apa nggak pusat tamiz itu dimana bayi tutam yis itu ada di ada iya betul ada di Indramayu betul jadi bayi tutam yis ini ada di Indramayu nah kalau kalau misalkan kita belajar bahasa Arab pada umumnya biasanya sepanjang saya belajar bahasa Arab mungkin barangkali Bunda Lela belajar bahasa Arab Bunda Ante juga belajar bahasa Arab barangkali Bunda Titin juga pernah belajar bahasa Arab sepanjang saya belajar bahasa Arab seperti saya diajarkan kalau kalau metode baca Al-Quran itu langsung ke bali 4 atau langsung ke bali 3 kalau saya belajar bahasa Arab di metode yang lain bukan berarti metode yang lain tidak bagus ya Umahat karena metode yang lain sangat bagus hanya ada prioritas siapa yang pas karena kalau misalkan Umahat salah masuk metode metode pembelajaran bahasa Arab akhirnya kesimpulannya kesannya bahasa Arab itu sulit gitu kesannya bahasa Arab susah harus ngafalkan kosa kata dan lain sebagainya apa lagi Umahat tidak ada dasar bahasa Arab sama sekali tidak ada apa namanya tidak ada biografi sudah belajar bahasa Arab tidak ada apa lagi pengalaman pengalaman yang terkait dengan bahasa Arab tahu bahasa Arab karena ada Al-Quran aja begitu ya nah jadi kalau belajar bahasa Arab metode yang pernah saya pelajari atau Umahat yang pernah pelajari seperti saya belajar metode baligo disini metode baligo ya bunda titin ya ya Pak Usad pakai baligo nah berarti nyambung ya seperti saya belajar metode baligo langsung ke baligo empat nah gimana tuh kira-kira tiba-tiba langsung disuguhkan kosa kata hazababun hazihi kurrasatun ya kurrasatun dicari di dalam Al-Quran misalkan tidak ketemu misalkan begitu ya jadi tidak bisa diulang-ulang kita tidak punya partner yang bisa kita ajak untuk apa namanya bercakap-cakap bahasa Arab kemudian pekerjaan dari pagi sampai sampai sore kemudian habis belajar bahasa Arab habis ngaji ditaruh jiro gitu ya tidak diulang-ulang lagi gamuroja'ah lagi hasilnya ambil saya ulangi berapa kali ini kosa katanya ya hasilnya ambiar nah metode tamis ini berupaya mengajarkan umat atau siapapun itu yang mau belajar bahasa Arab yang tujuannya untuk memahami Al-Quran itu belajar benar-benar dari nol saya murid ada yang usia 75 73 kemudian ada yang 64 ada yang 50 sekian ada yang di bawah itu itu Masya Allah Umahat sampai saat ini mereka Alhamdulillah istiqomah belajar apa namanya bahasa Arab melalui metode tamis bahkan tidak sedikit yang usianya di bawah 50 kualitasnya kalah dengan Umahat yang usianya di atas 70 itu tidak sedikit berarti kan kalau begitu faktor U tidak bisa jadi alasan jadi faktor U tidak bisa jadi alasan bahkan dari itu Umahat memang apapun itu membutuhkan upaya membutuhkan kesungguhan membutuhkan pengorbanan seberapa besar pengorbanan Umahat Umahat berikan untuk ilmu maka ilmu akan menyerahkan dirinya kepada Umahat tapi kalau misalkan Umahat memberikan waktunya hanya sedikit tidak diulang-ulang kurang sungguh-sungguh dan lain sebagainya maka akhirnya ilmu hanya memberikan dirinya sedikit bahkan sangat sedikit gitu ya jadi faktor ada faktor kesungguhan faktor pengorbanan faktor materi faktor guru dan lain sebagainya memang banyak faktor jadi faktor-faktor itu sebetulnya apa namanya yang menyebabkan kita belum mahir atau tidak dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab secara maksimal bukan karena sulitnya bahasa Arab bukan karena sulitnya bahasa Arab jadi Umahat kalau kita belajar metode tamiz itu lebih kecil lagi cakupannya kenapa begitu karena kita tidak belajar bahasa Arab secara umum yang kosa katanya luas karena Al-Quran itu Umahat kosa katanya itu tidak terlalu banyak kosa katanya dalam Al-Quran itu tidak terlalu banyak tidak sebanyak kosa kata bahasa Arab yang pada umumnya hanya kalau Umahat belajar bahasa Arab melalui metode metode yang misalkan yang tadi saya sebutkan itu terlalu luas terlalu luas terlalu panjang barangkali banyak kosa kata yang kita hafalkan yang memang tidak ada di dalam Al-Quran jadi akhirnya kok belajar bahasa Arab lama-lama tidak faham juga ya sama Al-Quran ya jelas karena kosa katanya memang tidak terdapat di dalam Al-Quran kalau metode tamis metode tamis ini pelajaran bahasa Arab yang langsung praktek dengan Al-Quran sehingga ketika Umahat sudah faham sudah ada kosa kata yang Umahat hafal kemudian Umahat sering baca Al-Quran itu nanti akan terulang lagi nah baik jadi pada intinya kalau metode tamis ini belajar bahasa Arab langsung praktek dengan dengan Al-Quran sehingga harapannya ketika kita membaca Al-Quran kalaupun kita belum faham artinya kita mengetahui susunan katanya oh rupanya pada kalimat misalkan surat Al-Baqarah ayat ke-2 kalau kita belum belajar bahasa Arab itu seperti tulisan panjang begitu saja padahal rupanya di dalam Al-Quran itu hanya terdapat tiga jenis kata jadi Al-Quran itu Umahat simple hanya terdapat tiga jenis kata yang pertama disebut dengan huruf yang kedua disebut dengan isim dan yang ketiga disebut dengan fi'il jadi Umahat buka surat Al-Fatihah isinya cuma tiga huruf isim fi'il buka surat An-Nas yang paling ujung isinya cuma tiga huruf isim fi'il buka surat Al-Kahfi isinya cuma tiga huruf isim fi'il bacaan-bacaan Umahat dalam sholat isinya cuma tiga huruf isim fi'il sekarang pertanyaannya apa sih itu ustad huruf apa sih itu isim apa sih itu fi'il begitu ya betul ya pertanyaan ini insyaallah akan terjawab kalau kita belajar tamiz jadi saya tidak akan jawab hari ini saya tidak akan jawab hari ini karena memang terbatas soktinya jadi nanti kita akan dikenalkan oh rupanya surat Al-Fatihah misalkan surat Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin oh rupanya itu hanya ada isim dan huruf saja tidak ada fi'il jadi kita kenal terlebih dahulu jenis kata yang terdapat di dalam Al-Quran contoh dalam bahasa Indonesia saya pergi sinyalnya Pak Ustaz hilangnya kayaknya masuk jenis apa Ustaz Avan tadi nge-lag Ustaz tadi tadi sempat freeze sempat berhenti tadi tidak keteran suaranya sampai sampai mana tadi baru contoh ya oke baik contoh misalkan Ali pergi ke masjid nah ini bahasa Indonesia Ali pergi ke masjid Ali itu masuk jenis apa kalau dalam bahasa Indonesia kata benda kata ya nama 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 ya nama Ali pergi itu masuk apa kata kerja ke ke itu masuk apa kata sambung ya masjid masjid apa kata benda di dalam Al-Quran pun ya di dalam bahasa Arab pun demikian nanti kita akan dikenalkan mana yang masuk nama mana yang masuk kata sambung mana yang masuk kata kerja sekarang kalau misalkan nih saya uji misalkan Umahat yang ada di sini silahkan cari kata kerja yang ada di dalam Quran surat Al-Fatihah kira-kira Umahat sudah terbayang surat Al-Fatihah kata kerjanya ada berapa jangan melihat dari artinya ya lihat langsung ke kalimat bahasa Arabnya apanya kata kerjanya ya contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin kata kerjanya yang mana tuh pada kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin nggak ada kayaknya Bunda Titin sudah bisa menjawab karena pernah belajar tamis gitu ya karena pernah belajar tamis pada kalimat pada surat Al-Fatihah ayat pertama itu tidak ada kata kerjanya kok bisa tahu apa Bunda Titin sudah hafal artinya ya kok bisa tahu gitu ya nah itu sebetulnya dilihat dari bentuk kalimatnya saja dari bentuk katanya kita bisa menentukan bahwa disitu tidak ada kata kerja Ar-Rahman Irrohim Bunda Lela ada nggak kata kerjanya tidak ada Maliki Yaumiddin Bunda Ante karena baru itu yang saya tadi sapa silahkan Bunda Ante ada nggak kata kerjanya Maliki Yaumiddin nggak nggak ada nggak ada ya nggak ada bagus Masya Allah Silahkan Bunda Titin diunjuk siapa nih yang bisa jawab bentar ya dilihat dulu disini ada Mbak Eka nih Mbak Eka Mbak Eka juga Dua ya Ustaz ya Ada berapa kata kerjanya Dua ya Ustaz Apa saja Masya Allah Tabarakallah saya ini kayaknya harus belajar sama Bunda Ya betul Bunda pernah belajar bahasa Arab dimana dimana aja dimana dimana baiknya rajin belajar ini Pak Ustaz ya betul 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 ya Masya Allah ya memang memang Umahad Allah sudah memberikan jaminan bahwa Al-Quran ini mudah ya Jadi memang Allah sudah memberikan jaminan siapapun yang belajar Al-Quran menghafal Al-Quran memahami Al-Quran Insya Allah akan Allah berikan kemudahan cuman syaratnya satu mau belajar ya kalau orang gak mau belajar mau semudah apapun pasti pasti tidak akan bisa karena gak mau belajar ya saya banyak menemukan contoh banyak menemukan contoh ada salah satu jamaah misalkan yang ingin belajar Al-Quran ya sungguh sungguh karena beliau tidak tahu harus kemana belajar Al-Quran akhirnya di masjid itu beliau hanya duduk menyandar ke tiang kemudian beliau pegang mushaf dan beliau juga apa namanya pakai headset gitu jadi ada pennya ada pulpen ketika ditempelkan ke Al-Quran bunyi ya misalkan surat An-Nas beliau tempelkan itu saya tanya bapak sedang apa beliau jawab saya sedang belajar Al-Quran di hati saya kalau caranya begini rasanya akan lama untuk bisa belajar Al-Quran karena beliau ada kesungguhan ingin bisa Al-Quran ingin bisa baca Al-Quran rupanya Allah hadirkan saya di kehidupannya beliau sampai saya belajar ke Ngawi untuk mendapatkan metode yang pas yang kira-kira cocok untuk orang tua akhirnya saya belajar langsung ke penyusunnya belajar ke Ngawi pulang dari Ngawi saya langsung ketemu lagi dengan bapak tersebut Pak kapan siap belajar jadi karena beliau ada keinginan Allah berikan kemudahan bahkan Allah hantarkan guru yang tadinya tidak kenal jadi kenal yang tadinya beliau sama sekali tidak bisa sampai akhirnya beliau bisa membaca Al-Quran di usia 67 di usia 67 tapi sebelum itu beliau sudah mulai bisa dengan saya tapi kalau tidak salah 67 atau 68 akhirnya beliau wafat jadi beliau wafat terakhir beliau belajar metode baliqo terakhir belajar metode baliqo jadi hari Rabu beliau belajar setiap pekannya beberapa hari kemudian beliau wafat jadi betul-betul belajar sampai akhir hari sekalipun terbata-bata tapi insyaallah nilai pahalanya tidak akan Allah kurangi dengan syarat kita harus niat ikhlas karena Allah maka umbahat kalau nanti belajar bahasa Arab faham tidak faham sulit atau mudah istiqomah saja kadang-kadang hari ini kita tidak faham hari ini belum faham pekan kemudian satu pekan kemudian ketika dijelaskan oleh ustad misalkan baru Allah berikan pemahaman pernah suatu ketika saya memberikan penjelasan materi ibu tersebut baru faham setahun kemudian setahun kemudian baru faham jadi begitu saya sudah menyampaikan satu tahun yang lalu karena beliau istiqomah rajin hadir untuk memahami bahasa Arab bahasa Al-Quran akhirnya pemahamannya sampai di satu tahun kemudian andaikan beliau putus asa ketika beliau pada satu pekan pertama tidak faham satu pekan kedua tidak mau melanjutkan maka beliau sama sekali tidak akan menemukan pemahaman itu jadi memang harus diakui juga bunda dari faktor kita sudah banyak yang harus kita urus kemudian faktor pekerjaan kemudian faktor apalagi ada banyak faktor misalkan mungkin ada juga faktor karena tadi misalkan karena yakin bahwa usia itu juga mempengaruhi pikirannya sudah berbeda dengan masa-masa muda dengan banyak faktor itu harus menjadi motivasi untuk kita tetap semangat mempelajari bahasa Al-Quran insyaallah sebetulnya kalau misalkan Umahat ada banyak faktor seperti itu menemukan metode yang mudah dan yang menyenangkan insyaallah itu pun akan membedakan akan memberikan kemudahan bagi Umahat untuk memahami Al-Quran sudah sibuk tidak ngulang-ngulang ada sibuk tidak ngulang-ngulang yang penting beliau hadir setiap pekan yang ngaji alhamdulillah beliau bisa tetap bisa karena barangkali keberkahan dari metode tamjiz atau barangkali juga karena keikhlasan dari Umahat ketika belajar jadi metode tamjiz ini nanti Umahat akan dikenalkan jenis kata dulu jenis kalimat dulu bahwa kalimat itu terbagi tiga berhuruf ada isim ada fi'il apa itu dan lain sebagainya itu nanti akan dijelaskan di apa namanya di dalam kelas khusus teori metode tamjiz kemudian apakah ada hafalan di dalam metode tamjiz prinsip metode tamjiz itu hafal tanpa menghafal prinsipnya begitu hafal tanpa menghafal jadi Umahat diajak menghafal tapi dengan cara yang lain dengan cara yang lain bukan dengan cara seperti Umahat menghafal rumus atau seperti Umahat menghafal nama-nama apa itu kalau dokter itu nama-nama apa sih istilah-istilah ya anatomi istilah-istilah dan lain sebagainya ya makanya dengan otak kiri ya dihafalin begitu ya nah tamjiz ini mengajak untuk Umahat hafal itu tidak dengan demikian tapi kalau Umahat suka dan Umahat mau misalkan begitu ya Umahat bisa Umahat bisa menghafal dengan cara yang lain yaitu dengan cara apa Bunda Titin cara menghafalnya ada lagunya iya dilagukan apa memang harus dilagukan sebetulnya tidak harus saya ada beberapa kelas yang memang tidak mau dilagukan tidak apa-apa bisa enggak bisa faham tidak faham tapi memang materi-materi yang diajarkan tidak melekat harus sering buka buku tapi faham tapi bisa tapi mudah nah kalau dilagukan nanti Umahat sampai melekat sampai hafal kosa katanya jadi begitu banyak Umahat maksudnya 70 sekian tahun sudah lebih banyak kosa kata yang dihafalkan kosa kata khususnya ada dalam Al-Quran lebih dari 30 lebih dari 60 lebih dari 100 kenapa? karena rajin menghafalkan dengan nyanyian itu contohnya misalkan ada apa namanya ada jenis huruf di dalam Al-Quran jenis huruf di dalam Al-Quran ada 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 misal itu kalau kita dihafalkan yang rumayan terus seperti itu kira-kira bosan atau menyenangkan? Bunda Lela kira-kira bosan atau menyenangkan? susah ngingetnya terus susah hafalnya jadi kalau ini takut ketuker-tuker terus lupa biasanya memang saya suka dengan metode langsung oke ya nah mau di-share yang tadi dikirim ke WA yang sedikit tadi boleh yang huruf saja dulu silahkan langsung di-share ya baik kalau disini kayaknya bunda kecil-kecil tidak kelihatan bisa Pak Ustaz insyaallah nah ini ini dibagi tiga yang tadi Pak Ustaz ya ini huruf isim fiil terus ada lagi nak ya sebentar yang mana Pak Ustaz nah sebentar sampai disini belum saya jelaskan dulu disini ya oke tidak apa-apa saya jelaskan disini ya bunda titin tidak apa-apa ya tidak apa-apa Pak Ustaz silahkan putus-putus tidak ya bunda kayaknya tadi suara saya sempat putus sudah bagus oke baik nah disini ada huruf ada isim ada fiil jenis kalimat itu hanya ada tiga ini ya huruf isim fiil huruf diketahui dengan menghafalnya tapi kita punya metode untuk menghafal isim diketahui dengan ciri dan tasrifnya apa itu isim apa itu tasrif itu nanti akan dijelaskan fiil juga diketahui dengan ciri dan tasrifnya baik silahkan dilanjutkan bunda next yang kolom-kolom huruf barangkali bisa dibuka bisa ya nak yang ini bukan kalau bukan eh belum nak masih sama oh belum pindah ya tapi belum pindah oh udah pindah bentar-bentar stop dulu ya stop dulu kalau ini nggak satu file kali ya ya nggak foto soalnya di zoom kali iya tapi udah yang ke-18 ya yang di awal lagi nak yang di bawahnya kalian yang di bawahnya satu lagi urutan yang kolom 1 itu kan per kolom ya semua ada 26 kolom ini bukan ini masih yang tadi kolom ya baik nah omahat ini tabel atau kolom huruf yang ada di dalam Al-Quran ya huruf itu prosentasenya yang ada dalam Al-Quran itu 34,4% ya di dalam Al-Quran 34,4% itu isinya huruf ya nah dalam metode tamis huruf ini dikelompokkan ada kolom 1 kolom 2 ya ada kolom 3 kolom 4 sampai kolom 26 nah kolom dari kolom ke kolom ini nanti kita hafalkan tapi cara menghafalnya tidak tidak dihafal seperti kita menghafal rumus gitu ya tapi dengan dilagukan ya biasanya memang dari sekian banyak kelas yang dilagukan itu memang lebih efektif ya dan peserta yang mengikuti bisa lebih cepat hafalnya ya karena memang pada umumnya kalau nyanyian-nyanyian itu kan biasanya anak-anak aja cepat ya untuk menghafalinnya tanpa dihafal aja mereka langsung langsung hafal kayak Asmaul Husna ya Ustaz ya misalkan Asmaul Husna begitu ya nah jadi Umahat kalau misalkan Umahat hafal dari kolom 1 sampai kolom 26 kalau ini kan sampai kolom 17 ya ya kan 17 nanti kan ada yang yang tadi sebelumnya itu ada 18 19 sampai 26 kalau Umahat hafal kolom-kolom ini berarti Umahat sudah tahu ini kan belum ada artinya nanti ada yang yang ada artinya nanti ada nanti Umahat sudah tahu arti-arti di dalam Al-Quran hanya huruf saja tapi jumlahnya 34,4% artinya sepertiganya Al-Quran itu isinya ya ini huruf ini dari kolom 1 sampai kolom 26 jadi sedikit sekali dari kolom 1 sampai 26 itu kalau kita benar-benar mau mau sungguh-sungguh untuk apa namanya menghafalnya ya ini sangat sedikit tidak banyak ya kalau mengikuti metodenya insya Allah lebih mudah gitu nah jadi sepertiga Al-Quran itu isinya huruf 34,4% sepertiga Al-Quran lagi isinya isim 37,7% sepertiga lagi isinya fi'il kalau fi'il 27,9% ya jadi Umahat kalau misalkan Umahat hafal huruf-huruf yang tadi itu dengan artinya maka Umahat sudah pasti bisa mengartikan Al-Quran sudah pasti bisa mengartikan Al-Quran kenapa? karena sudah hafal karena isinya Al-Quran sepertiganya huruf begitu contoh kolom 1 misalkan ya kolom 1 silahkan ditampilkan Umahat coba ikuti ya ikuti saya kolom 1 kolom 1 kolom 1 kolom 1 disitu ada paling ya di bawahnya angka itu ada tulisan bijarin itu nanti kalau kita belajar akan dijelaskan kenapa itu bijarin isinya di kolom 1 ada bi ada ka ada li ada la ada ila ada ala ada min ada fi ada an ada zaraf ada hatta ya ada zaraf ada min fi an hatta zaraf ya min fi an hatta zaraf atau min fi an zaraf hatta ada bi ada ta ada wa kalau ini kan belum ada artinya nanti ada juga kolom-kolom yang sudah ada artinya bi artinya dengan jadi kalau ada kalimat bismillah bi itu artinya ada dengan bil Quran artinya apa dengan Quran dengan Al-Quran oh ina langsung bisa nih ya kan jadi bi itu artinya dengan jadi bil Quran dengan Al-Quran bil masjid artinya dengan masjid dengan masjid kemudian bil muslim artinya dengan muslim dengan muslim billahi artinya dengan Allah dengan Allah bisa dengan Allah bisa demi Allah ya jadi bi artinya dengan kemudian ada ka ka artinya seperti bi dengan ka seperti buku misalkan kal kitab seperti ustad kal ustad jadi ka seperti nah ini bi kalila ila ala min fi'an zorraf hatta bitawa atau bi kalila ila ala min fi'an hatta zorraf bitawa ini terulang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada di surat Ali Imran ada di surat ada banyak ini pengulangan-pengulangan sehingga kalau umahat hafal satu kolom ketemu di dalam Al-Quran kita sudah langsung faham kita sudah langsung faham oh artinya bi itu dengan oh ka itu seperti oh li itu untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga kemudian nanti ada zorraf ada bitawa jadi kalau misalkan kitab ini hafal ini beserta artinya pasti di dalam Al-Quran kita akan jumpai dan Al-Quran sering kita baca sehingga akan selalu kita muroja'ah selalu akan kita ulang contoh kalau misalkan apakah ini yang disebut huruf zar betul makanya di sini yang paling atas tulisannya bijarin betul ini termasuk huruf jar apa itu huruf jar nanti ini level ini level yang sudah belajar bahasa Arab ini level artinya maksudnya pertanyaan maksudnya pertanyaan dari Bunda Lela itu pertanyaan bagi yang sudah belajar bahasa Arab tapi tamiyiz benar-benar insyaallah akan mencoba untuk membimbing umahat dari nol seperti umahat belajar baliqo dari a ba aba ta seperti itu sampai nanti umahat mahir membaca Al-Quran pun demikian dengan metode tamiyiz jadi kita kenal dengan satu kata satu kata ini dulu baru nanti kita akan kenal dengan kata-kata yang lain begitu contoh saya nyanyikan kolom satu saya nyanyikan kolom satu tanpa arti dulu kalau disitu kan hatta zorap gak apa-apa dibalik juga boleh bi-kali-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah- Dengankah seperti li untuk la untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam. Min dari fi di dalam andari hatta hingga min dari fi di dalam andari hatta hingga. Ustaz, kok zorof tidak dinyanyiin? Nanti juga akan dijelaskan. Kok zorof tidak diartikan? Nanti akan ada penjelasannya. Nah itu contoh. Sehingga ketika kita mengulang lima kali dengan seperti itu, insya Allah satu kolom hafal. Beserta artinya. Kemudian nanti praktek di dalam Al-Quran. Coba cari huruf-huruf yang ada di kolom satu di dalam Al-Quran. Misalkan begitu. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak asing lagi. Kita tidak asing bahwa tulisan Al-Quran itu kok kayak begini. Ada yang bilang kayak cacing. Ada yang bilang kayak mie. Misalkan begitu ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu kalimat atau kata terdiri dari huruf, terdiri dari isim dan fi'il. Dan kolom-kolom dari kolom satu sampai kolom dua puluh enam yang ditayangkan ini, ini semua adalah jenis huruf di dalam Al-Quran yang jumlahnya 34,4 persen. Sepertiganya Al-Quran, isinya huruf. Begitu. Nah, dan perlu Umar Hat fahami bahwa pengulangan kosa kata itu yang paling banyak ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi pengulangan kosa kata Al-Quran itu 80 persen ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalkan Umar Hat bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah, faham terjemahnya tanpa buka kamus ya. Maksudnya faham arti perkatanya. Semua surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286. Maka 80 persen Al-Quran Umar Hat sudah tahu artinya. Ali Imran sudah tahu artinya. Kemudian apa lagi itu? An-Nisa terus sampai An-Nas sudah tahu artinya. Tapi baru 80 persen. Jadi kalau misalkan Umar Hat bisa mengartikan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, itu insya Allah surat-surat yang lain sudah tahu artinya. 80 persen. Bagaimana caranya? Itu memang butuh belajar, kemudian butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Sebetulnya memang amat sangat efektif kalau kita bisa belajar secara tatap muka. Itu amat sangat efektif. Kalau online, ya memang banyak keterbatasannya. Jadi harus banyak sabarnya. Jadi begitu saja mukaddimah yang saya sampaikan, Bunda Titin dan Umar Hat semuanya. Mudah-mudahan ada ketertarikan. Kalau yang jauh bisa cari, misalkan yang jauh dan memungkinkan untuk offline, untuk tatap muka dengan gurunya, bisa cari di tempat yang terdekat. Kalau misalkan yang kira-kira tidak memungkinkan, ya nanti bisa kita atur pertemuan sekalipun melalui zoom. Jadi itu saja Bunda Titin, kemudian Umar Hat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini ada 28 orang termasuk saya. Jazakunallah khair. Atas kesediaan waktunya dari Umar Hat semuanya, mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah berikan pahala yang berlimpah. Saya cukupkan atau ada pertanyaan? Silahkan. Saya kembalikan ke Bunda Titin. Alhamdulillah. Jazakunallah khair, Pak Ustaz. Atas penjelasannya. Jadi tadi kita sudah diberikan sedikit penjelasan tentang metode tamis itu seperti apa. Jadi memang belajarnya menyenangkan sih, karena ada lagunya, jadi cara menghafalnya bisa lewat lagu itu. Tapi seperti yang Pak Ustaz tadi bilang, kalau mau pakai lagu boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di sini teman-teman biasa menghafalin tulang-tulang, dan lain sebagainya. Jadi sudah biasa kayak Pak Ustaz, kalau cuma menghafalin jar, sepertinya mungkin 10 menit sudah hafal. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah metode ini mudah bagi kita untuk belajar supaya nantinya kita bisa menerjemahkan atau belajar menerjemahkan Al-Quran. Jadi nanti belajar menerjemahkan surat Al-Baqarah gitu ya Pak Ustaz. Betul, benar. Katanya sampai selesai, sehingga kalau tadi Pak Ustaz bilang Al-Baqarah semua kita sudah bisa, berarti 80 persen kita sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Masya Allah. Dari seluruh Al-Qur'ana. Masya Allah. Ya baik, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai belajar bahasa Arab atau mengertai metodenya sendiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Saya boleh enggak? Silahkan, Bunda Lela. Silahkan, Lela. Jadi Ustaz, kalau kayak Dursul Lunggadul Arab ya, itu kan kita memang belajar bahasa, itu sama tata bahasanya, strukturnya lah ya kalau bahasa Inggris itu. Apa tata bahasanya? Nah, apa namanya, dengan tadi Ustaz ngajarin tamis itu, saya lebih cepat gitu ya, maksudnya dalam arti gini, oh ini ada, makanya saya tidak lihat, oh itu huruf jar, kalau ini kan benar-benar dibahas, itu mudhaf ilaih berubah karena ini ada huruf jar. Oh saya baru lihat ternyata Al-Quran hurufnya kayak gitu, itu mungkin bisa saling mendukung? Maksudnya apa yang bertentangan, atau memang saling mendukung? Kalau kita belajarnya di Lunggadulia. Ya, Masya Allah, sabarakallah, Bunda Lela. Nah, jadi, saya ada, ada, apa namanya, ada kelas, suami istri, ya, Alhamdulillah sampai sekarang masih offline, dan ini tempatnya di Asri 3, Bukan, Bunda Titin yang nyeles ya, di Asri 3 Bunda, jadi ada, namanya Pak Ian Bunda, hafal ya, Bunda Titin hafal nggak? Pak Ian, nggak ya? Tetangga masih nggak kenal ya? Iya, waduh, di belakang ada lapangan kan Bunda, di belakang depan ada lapangan tuh, deket rumahnya Pak, siapa itu? Namanya sih ingat, orangnya tapi kok nggak kebayang. nah, beliau, Alhamdulillah sampai sekarang istri komana, beliau itu belajar durusulullah juga, belajar tamis juga, ya, dan, kesannya, khususnya istrinya, sama sih Pak Ian juga, cuman yang lebih dalam merasakan, Masya Allah ya, tamis ini, enak banget, ngebantu banget, gitu ya, itu istrinya, jadi ketika, belajar durusulullah dan belajar tamis, itu semakin, ya semakin mantep lah, gitu ya, ya bahkan, bahkan kalau misalkan ada, ada kesulitan-kesulitan, itu, apa, ditemukannya disitu, ditemukannya di, di tamis, oh ternyata begini, oh ternyata, apa yang dijelaskan yang nggak saya fahami, itu maksudnya begini, begitu benar, jadi memang, insya Allah ada, ada korelasinya, saling menguatkan, saling memantapkan, dan, apa namanya, kalau, kalau, yang, yang tadi saya, karena ini kebaikan ya, karena ini kebaikan, jadi saya sebutkan nama, kalau keburukan tidak saya sebutkan nama, hanya memang, pada akhirnya, beliau ingin fokus terlebih dahulu di tamis, gitu, tapi, utamanya, utamanya di tamis, tapi, untuk materi durus seluruh harabiahnya, masih, masih berjalan, sampai saat ini, jadi begitu bunda, jadi insya Allah saling menguatkan, antara metode tamis, dengan metode-metode yang lain, seperti itu, siap setan, jazakallah, wajah, jazakillah khair, silahkan, ada dari umah hati yang lain, jangan sungkan, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sudah, sepertinya ya, nanti kalau udah beri, oh iya, ijak, silahkan ya, apa, Pak Ustadz, mau tanya, kalau untuk yang, paling-paling lama-lama, gitu, kira-kira berapa lama, Pak Ustadz, yang paling, nggak bisa gitu, ya, yang paling nggak bisa nih ya, metode tamis ini, dia punya target, umat bunda, metode tamis punya target, 100 jam, 100 jam pintar, terjemah aturan, dan kitab kuning, tuh, kan, keren banget kan, tulisannya gitu, iya, benar, tulisannya begitu, jadi, 100 jam pintar terjemah, dan kitab kuning, cuman kan memang, itu bagi yang sungguh-sungguh, gitu ya, kemudian bagi yang, luang waktunya, dan lain sebagainya, kalau misalkan, kalau misalkan, apa namanya, paling lama, sih sebetulnya, memang beda-beda ya, beda-beda memang, sampai saat ini, ada yang, perjalanan pengajian sama saya, itu 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun, tapi memang, nggak mau dibubarin, ya, udah nih, materinya udah selesai, jangan Ustadz, jangan bubar, nah, akhirnya kan kita latihan lagi, muroja'ah lagi, tapi memang bermanfaat, begitu, nah, jadi, kenapa kok bisa berlangsung lama, seperti itu, ya, karena memang pertemuannya juga, hanya 1 minggu, 1 kali, 1 kali pertemuan, maksimal 1 jam setengah, kalau kita ukur, kalau 100 jam, kira-kira, kalau 1 minggu sekali, per kali pertemuannya, 1 jam setengah, itu kira-kira berapa lama, Bunda Titin ya, kalau 100 jam, kalau 1, hitungnya, 100 minggu kali ya, 2 tahun, 100 pekan, berapa, kira-kira 2 tahun, kesannya lama, kesannya lama, padahal per kali pertemuannya, 1 jam setengah, atau 1 jam, dan itu 1 minggu sekali, gitu, kurang dari 2 tahun lah, sebenarnya ya, kalau 1 setengah bisa, ya, kalau misalkan, Ustadz, kita ngadain pelatihan aja, 4 hari, 4 malam, misalkan, atau misalkan, ngadain pelatihan 4 hari, kira-kira bisa enggak, ya, 4 hari, ya bisa aja, berarti kan dipadatkan materinya, tapi kalau dilonggarkan, pertemuannya seminggu sekali, ya memang harus sabar, kalau seperti itu, tapi, biasanya, bisanya emang enggak kerasa, tiba-tiba sudah, oh, sudah bisa begini, oh, sudah bisa begitu, oh, sudah faham ini, sekarang kalau misalkan, baca Al-Quran, Ustadz, jadi enak, sudah banyak ngertinya, kemudian, dan lain sebagainya, ya, banyak lah, testimoni-testimoni begitu, ya, kalau misalkan sudah belajar, sampai betul-betul, apa namanya, seperti yang tadi itu, yang apa namanya, yang apa nampain dengan istrinya, memang kesannya sudah, sudah merasakan, kalau baca Al-Quran itu, sudah banyak, fahamnya, sudah banyak, mengerti susunan kalimat, yang ada di dalam Al-Quran, begitu, Bunda, Bunda, Zakiah, ya, Wajah Zakiah, khair, Bunda, oke, mau nih, Pak Ustadz, kayaknya nih kita nih, ya, tafadol, silahkan, jangan sungkan, nanti cuman, kita cari waktunya nih, Bunda Titin, mudah-mudahan sih, jadwalnya juga padat nih, saya memang, saya memang padatnya malam, kemudian pada maghrib, pas umahat kosong, itu, gitu, yang, yang ada-ada kosong, ya Pak Ustadz, makanya, kalau saya kan, bapak rumah tangga, ya, bapak rumah tangga, saya, memang, kosongnya di waktu-waktu pagi, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, membersamai anak-anak, pas waktu-waktu begitu, nah itu, ya nanti, mudah-mudahan sih ada waktu, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan, ya, saya kembalikan lagi ke Bunda Titin, ya, ya, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman, ya, udah cukup malam ya, udah jam 9, jadi tadi, Pak Ustadz menjelaskan, ada tiga bagian tadi kan, ada huruf, yang tadi dijelaskan Pak Ustadz, nanti ada isim, nanti kita juga bisa belajar, kata kerja, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, dan sebagainya, jadi ada, apa namanya, kosa kata apa, struktur, nggak ada, kalau tadi yang, nanti juga ada, betul, ya itu, teman-teman semua, jadi memang udah tamis ini, metode belajar bahasa Arab, yang, lebih untuk menerjemahkan, Al-Quran ya, kalau metode-metode lain kan, banyak yang, yang tadi harus bilang, jadi, luas sekali gitu, konfer, yang memang, perlu perjuangan, ketekunan gitu, kalau kita mau belajar, itu metode tamis ini, insya Allah, katanya mudah, anak kecil saja bisa, yang pernah kecil juga pasti bisa, insya Allah kita bisa, amin, amin, insya Allah, Pak Ustadz, jadak Allah, hai, teman-teman, teman-teman, waktunya, mudah-mudahan, pertemuan ini Allah, ridhoi ya, dan kita, nantinya bisa belajar tamis, dan bisa belajar, menerjemahkan Al-Quran, sehingga nantinya kita bisa, membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk, gitu, karena kita sudah, paham artinya, amin, insya Allah, mungkin ini dari, ketua pengajian, dokter Nuli, barangkali ada yang mau disampaikan, mungkin nanti, kalau ada yang mau, dibuat list aja ya, list, ikutan les, kami tadi ya, mungkin Ustadz, bisa kasih alternatif waktunya, kali, ya, insya Allah, insya Allah, nanti ya Bunda nyusul ya, bisa nanti, mudah-mudahan, bisa disesuaikan, oke, nanti kalau misalnya fleksibel, akhir pekan, mau workshop, satu hari atau dua hari, bisa ya Ustadz ya, insya Allah, nanti ada waktu yang nyimpil-nyimpil, libur bersama, gitu, boleh, insya Allah, jadi nggak harus bulan teras, nunggu sekali, kadang-kadang bisa dipercepat ya, insya Allah, ada yang teriak tuh di chat, mau, aku nggak terakhir, aku mau, oke, baik, tangan dauroh kayaknya, Masya Allah, oke, Ustadz ini jauh-jauh Pak Ustadz, bahkan ada yang dari Inggris nih Pak Ustadz, di sini, Masya Allah, Masya Allah, Tawarakallah, jauh-jauh ya, iya Pak Ustadz, ada yang dari Lombok, Guter Zakia dari Lombok, dari Lombok, Masya Allah, dari Lombok, Masya Allah, ya mudah-mudahan, ya baik, ya baik, jazakallah khair Pak Ustadz, kita tutup, baik, kita tutup ya, Umhad, biasanya kalau ditutup dengan apa doanya, silahkan, Pak Ustadz yang doa deh sekarang ya Pak Ustadz, baik, diikuti aja ya, sama-sama kita baca istighfar, Astagfirullahaladzim, 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 langsung ditutup dengan kafaratul majlis, Subhanakallahumma, wabihamdika, ashahadu alla ilaha ila anta, Astagfirullahaladzim, jazakallah khair Bunda Titin, umahat semua, mudah-mudahan, selalu Allah berikan kesehatan ya, dan Allah jaga dengan sebaik-baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Barakallah, sama-sama umahat,